Hai jumpa lagi Oke baik ini kali pertama saya menampakkan diri ya kemarin banyak sekali request untuk apa meneruskan cara membuat rantai via kore kemarin itu emang saya membuat versi previewnya iseng ya jadi durasinya hanya nol koma berapa gitu ternyata banyak sekali yang request untuk diteruskan gitu sekarang saya coba untuk buat versi tutorialnya penasaran kan seperti apa Oke langsung aja kita ya akan lembar kerjanya seperti ini kita akan mulai dengan membuat kotak ya gunakan rectangle seperti ini ya kita buat kemudian atur ukurannya lihat contoh saya menggunakan 3,5 kali 2 kalian bisa atur sendiri ya ukurannya ini hanya sebagai contoh saya menggunakan ukuran ukuran itu sekarang kita buat menjadi oval gunakan shape tool kemudian tarik ujungnya hingga membentuk seperti ini nah jika sudah kita lakukan penebalan kita gunakan contour nah seperti ini kita kita klik garis kemudian tarik kemudian tarik ke dalam seperti ini nah ya jadi jika sudah kita klik ke menu objek perhatikan disitu kita pilih break contour group apart nah pilih ya kemudian kita combine nah ada di atas tepatnya seperti itu tepatnya seperti itu nah jika sudah kita akan copy mata rantai ini menjadi tiga saya akan copy gunakan transformation ada di sebelah kanan nah lalu kita pilih position seperti ini ya oke supaya jarak sisi kanan kirinya sama saya gunakan ukuran yang sama kita pilih pilih 2,5 kemudian arahkan pointernya ke kanan kemudian apply nah seperti ini akhirnya untuk sebelah kiri saya tambahkan minus di depannya minus 2,5 arahkan pointernya ke kiri ya kemudian apply jadi tiga sekarang kita akan buat miring ya soalnya nantikan kita akan berputar jadi kita bentuk kemiringannya gunakan rotation nah disitu atur saja menjadi angka untuk angle nya 15 kemudian apply nah untuk sisi kanannya tadi 15 ya sekarang kita tambahkan minus kemudian apply nah seperti itu jika sudah blok semuanya kemudian kita tekan tombol T pada keyboard ya biar rata itu artinya top nah seperti itu jika sudah kita akan melakukan proses pemotongan buatlah sebuah kotak seperti ini posisikan di atas seperti ini kemudian untuk bawahnya juga ya bawah sebelah bawah kotak ini nanti sebagai alat bantu untuk memotong ini adalah teknik shaping namanya ya oke selek kedua kotak tersebut kemudian kita combine seperti tadi oke combine kemudian untuk rantai kiri dan kanannya juga kita klik keduanya kemudian combine objek yang kita combine keduanya tadi klik keduanya kemudian kita pilih intersect nah perhatikan nah perhatikan blok semuanya kemudian trim nah hapus del nah nah ya bentuknya seperti ini sekarang kita copy ke bawah copy seperti biasa ya ctrl C kemudian ctrl V langsung geser aja ke bawah untuk jaraknya kalian kira-kira aja saya juga disini menggunakan filling aja eh jangan lupa eh yang di bawah ini kita klik mirror dulu eh seperti contoh klik aja dua-duanya jika sudah kita blok nah kita akan mulai rotasinya perhatikan untuk angle nya untuk angle nya kita gunakan 15 kemudian pointernya di tengah untuk angka copy nya saya menggunakan satu ya karena saya akan apply satu-satu kalian juga bisa langsung ya ya perhatikan apply apply dan seterusnya hingga membentuk lingkaran seperti ini nah jadi deh sekarang kita coloring ya kita blok semuanya pakai warna sesu kamu menggunakan palette di sebelah kanan saya akan menggunakan abu-abu dan mencoba kita memberi sedikit gradasi seperti ini nah oke jadi semoga bermanfaat ya oke mohon maaf nih apabila dalam penyampaian materinya masih banyak yang kurang mohon dimaklumi ya karena saya juga belajar disini oke terima kasih sudah selesai ya akhirnya saya kira cukup ya tutorial kali ini semoga bisa dimengerti mungkin insya Allah next terus kita bikin lagi kasih saran dan kritiknya ya ingat bahasanya yang baik oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih